Mari kita putar, mari kita putar, mari kita putar, mari kita putar, mari kita putar Yeay, drool Ayo, siapa yang bisa tebak Rekor paling lama gak mandi berapa hari ya Rekor paling lama gak mandi itu seingat aku satu bulan sih Jadi ada hari dimana aku tuh lagi tinggal di daerah yang dingin Terus aktivitas aku tuh cuma kayak di kamar doang gitu Terus apa-apa udah ada gitu gak keluar rumah sama sekali Jadi aku cuma cuci muka bersih-bersih udah gak mandi gitu Anehnya kayak bersihin kepala aja udah gitu pake sampo Terus udah gitu-gitu satu bulan tapi gak pernah yang mandi sampai dari atas sampai bawah gitu Emang kenapa sih satu bulan gak mandi gak apa-apa kan Wait a minute Kan dibersihin kan cuci muka sekat gigi Astaga Nona Dira Apa Apa Apaan kamu mau mandinya Nona Dira Apaan apaan bimze Kamu udah tiga hari gak mandi-mandi Aku baru satu hari gak mandi Emangnya kamu gak bau apa Gak bau weh Enggak 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 bau Iya Oke Donate dulu Terima kasih R&D Wah malas Mengapa kita harus mandi Pertama Mengeluarkan rajun Tidak Dengan mandi air hangat bisa membuka pori-pori kulit yang membantu mengeluarkan toksin Tidak Mandi air hangat juga membantu menyembuhkan sakit otot Dan membantu menjaga kesehatan pencernaan Tidak Kedua Meredakan stres Mandi pagi dengan air dingin untuk kesehatan bisa membuat kinerja sarap menjadi aktif Aliran darah ikut meningkat Ketiga Menghilangkan kantuk Membiasakan diri mandi dengan air dingin dijamin akan membuat badan kamu langsung terjaga Dan mata seketika akan meleks Tubuh akan kaget ketika terkena air dingin sehingga denyut jantung dan asupan oksigen dalam tubuh meningkat Keempat Memperbaiki kondisi rambut Untuk kalian yang sering pakai topi Tak perlu Kau amin Salah satu manfaat mandi pagi adalah bisa membuat rambut menjadi bersih dan sehat Tapi hati-hati ya Mandi dengan air yang terlalu panas bisa membuat rambut rusak Kelima Meningkatkan produktivitas Untuk kalian yang ingin terus semangat Mandi pagi dengan air dingin bisa membuat kamu lebih semangat dalam menjalani aktivitas Adik Ya Terima kasih.